Jangan baca novel picisan gitu nanti. Merusak pikiran. Ya, terjebak di pergaulan. Kenapa sih Ridhoan Kamil ngomongin jomblo melulu gitu loh. Tetapi itu adalah sebuah isu besar buat generasi kalian. Bukan begitu. Karena Anda juga menggambarkan fenomena yang salah satunya anak alay itu. Permunculan gimmick-gimmick milenial untuk politik, gimmick-gimmick milenial untuk marketing, dan berbagai hal itu yang sebetulnya saya rasa kurang substansial. Halo-halo, Assalamualaikum Kap, Sawadik Kap. Ketemu lagi di Suarane Podcast, episode ke-18. Kali ini adalah segmen Kepo Buku. Masih bersama gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Nanti gue akan ditemenin juga dengan Steven Sitongan dari Ambon, co-host Kepo Buku. Dan Suarane Podcast episode Kepo Buku kali ini udah lama gue pribadi tunggu-tunggu. Karena kita akan membahas soal satu buku keren yang memotret anak-anak muda Indonesia sekarang. Atau istilah kalian, Kid Zaman Now ya. Oke, ada yang bilang ini adalah generasi milenial. Tapi, ada teori lain yang bisa memetakkan anak-anak milenial ini lewat sebuah buku berjudul Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Nah, kita akan kupas habis bareng Steven. Plus, Alhamdulillah, dapet juga komentar dari penulisnya langsung, yaitu Dr. Muhammad Faisal. Jadi, memang episode ini akan sebagian besar mengupas soal buku yang gila. Menarik banget, coy. Menarik banget. Lo nanti akan denger sendiri ceritanya. Dan syukur-syukur lo tertarik untuk beli bukunya. Tapi, sebelumnya ada satu buku dulu yang juga wajib kayaknya dimiliki oleh para penggemar buku. Dan buku ini diterbitkan oleh co-host Kepo Buku, Steven Sitongan dari Ksatria Buku Ambon. Merupakan buku antologi, nanti lo akan tau sendiri judul bukunya. Jangan lupa, Ksatria Buku juga di episode ini kembali bakal bagi-bagi beberapa buku keren buat lo yang dengerin. Gratis, cuy. Gratis. Oke lah, langsung aja kita ke Ambon untuk ketemu dengan co-host Kepo Buku Kita. Apa kabar, Steven? Ya, baik. Bang Rane dan pendengar suaranya dimanapun Anda berada. Asik. Lu udah kayak orang RRI aja lu ngomongnya. Kurang-kurang ini. Kurang sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Oke. Kita belakangan agak jarang ini bikin episode Kepo Buku karena sesuatu dan lain hal. Tapi gue selalu berusaha untuk tidak melewatkan karena Steven ini selalu punya informasi banyak buku-buku keren gitu. Tapi ngobrol-ngobrol gimana nih Ksatria Buku? Masih lancar? Ksatria Buku masih bertahan. Nah, buat teman-teman yang baru dengar atau baru kenal, Steven ini punya apa ya, semacam, bukan semacam, dia punya toko buku online namanya Ksatria Buku. Itu koleksi-koleksinya bisa dilihat di Instagram, Ksatria Buku, K-S-A-T-R-I-A Buku atau di mana, Steven? Di Tokopedia. Tokopedia, Ksatria Buku Ambon ya? Iya, betul. Satu info terbaru nih, aku ada penerbitan satu buku antologi, kolaborasi menulis gitu Bang. Sebuah kolaborasi menulis, aku dan buku. Nah, bukunya baru terbit dan mungkin ini juga buat promosi buku tersebut. Karena buku tersebut keuntungannya akan disumbangkan ke lembaga-lembaga literasi di Plosok. Oke, jadi ini Steven yang menggagas dengan teman-teman atau ada pihak lain? Itu bermula dari saya dan seorang editor di penerbitan Jogja. Kami berdua pengen bikin sesuatu gitu, pengen bikin kolaborasi menulis dan Mas Dion Yulianto. Ini yang kebetulan seorang editor juga menyanggupi untuk mengedit tulisan-tulisan yang akan masuk dan menyeleksi naskah-naskah yang ada. Jadi, saya dan Mas Dion kemudian berhasil mendapatkan naskah dari 8 orang pembaca yang kemudian akhirnya di bulan April kemarin terbit oleh penerbit buku kata di Solo. Oke, jadi antologi Aku dan Buku, ini kumpulan karya, intinya bercerita tentang apa buku ini? Buku ini menceritakan tentang keseharian orang-orang ini dengan buku, misalnya tulisannya Mbak Truli Rudiono, seorang pustakawan dari UI. Mbak Truli bilang, kenapa sih nggak ada yang namanya asuransi buku? Kan biasanya kan kita ditawarin asuransi jiwa oleh bla-bla-bla PT Puskesmas gitu. Nah, kenapa nggak koleksi-koleksi buku kan biasanya ada tuh yang punya satu kamar penuh, perpustakan pribadi. Nah, kalau misalnya bukunya ratusan juta, atau mungkin koleksi lawas, koleksi langka, kenapa nggak ada pihak-pihak PT Asuransi ini yang kepikiran bikin asuransi buku? Yang lainnya, misalnya ada seorang ibu-ibu yang jatuh cinta dengan genre romantis. Membaca buku-buku romansa itu sebenarnya sesuatu yang positif kok sebenarnya. Kenapa sih dilarang-larang? Kenapa sih kita dulu-dulu itu janganlah baca novel romans, jangan baca novel picisan gitu nanti. Merusak pikiran? Ya, terjebak di pergaulan. Itu istilahnya yang bikin, oh iya betul juga. Membaca buku itu mempunyai sebuah keseruan tersendiri kok. Nah, disitu yang teman-teman utarakan, yang teman-teman bagi disitu. Siapa aja yang nulis di dalam antologi Aku dan Buku ini? 8 penulis yang dimuat tulisannya diantaranya ada Dan terakhir, naskah terjemahan Neil Gaiman-nya itu diterjemahkan oleh Mbak Sylvia Hana. Oke, jadi kurang lebih bagaimana buku itu mewarnai atau bahkan mempengaruhi hidup orang ya? Kita pengen bikin buku tentang buku ketika orang-orang kebanyakan tuh nggak baca buku. Kita ceritain, ini loh kehidupan aku dengan membaca buku tuh seperti ini. Memberikan harapan, memberikan perubahan hidup, memberikan sebuah arah pandang yang berbeda dalam hidup seseorang gitu. Oke, dimana bisa dapetin bukunya? Gimana caranya? Detail-detailnya sekalian? Jangan nanggung promosinya tuh. Iya, buku Aku dan Buku bisa diperoleh di Post Santa, kalau yang berada di Jakarta. Ada juga di toko buku online di Dema Buku. Toko buku paling hits di Instagram saat ini. Dema Buku, oke. Iya. Terus ada juga untuk yang berada di sekitaran Jawa Tengah, Solo, Jogja. Ada di Dio Media. D-I-O Media. Ini Instagram juga? Iya, ada di Instagram juga, ada di Tokopedia. Dan terakhir bisa beli di saya sendiri, di Satria Buku. Oke, itu dia Aku dan Buku. Sebuah antologi tulisan-tulisan tentang buku. Silahkan, nanti akan disertakan informasinya di bagian deskripsi. Dan sekarang kita beralih ke buku berikutnya. Oke, tapi sebelumnya ada pesan dulu dari teman-teman komunitas podcast Indonesia berikut ini. Maaf, bukan yang mau ganggu siaran. Bukan juga mau suara sehatin. Tapi maaf, besok Senin The Podcast bisa didengerin via soundcloud.com slash podcast besok Senin. Maaf, lo dengerin gak dengerin? Besok tetap Senin. Oke. Halo, nama saya Ilham dari Tetap Makenyem The Podcast by Ilham. Kalian bisa mendengarkan dan berlangganan gratis podcast saya di Soundcloud dengan link soundcloud.com slash songmanc13 dengan 13 numerik atau di iTunes, Radio Public, atau Mixcloud dengan kata kunci Tetap Makenyem. Podcast ini membahas apapun yang podcast lain belum tentu membahasnya. Terima kasih untuk kebaikan hati yang punya podcast ini. Ditunggu di podcast saya semuanya. Tetap Makenyem dan sampai jumpa. Oke, sekarang di bagian kedua ini kita akan membahas sebuah buku yang memang udah lama banget diniatin. Gue sendiri udah lama banget pengen beli bukunya. Tapi gak tersedia secara online. Sampai sempat nanya langsung ke penulisnya, ke penerbitnya. Ada gak versi digitalnya? Ternyata gak ada. Tapi kemudian Alhamdulillah berkat jasa baik seorang hamba Allah gitu. Ini kita sebut aja. Ada yang bawain buat gue satu edisi ke Bangkok dan airnya. Abis gue lalap dalam sehari. Oh, mantap. Buku ini judulnya... Bentar, gue ambil bukunya. Buku ini judulnya adalah Generasi P. Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Karya Dr. Muhammad Faisal dari Youth Laboratory Indonesia. Dia ini founder Youth Laboratory Indonesia. Nah, kita akan cerita komentar masing-masing. Karena Steven juga udah baca ya. Iya, udah baca, udah baca. Yang menarik dari buku ini apa, ceritanya tentang apa. Mudah-mudahan kita bisa menghubungi Mas Faisal juga untuk nanya-nanya langsung. Tapi gue langsung penasaran, pengen tahu. Lu termasuk ke dalam generasi P ya, Steven, ya? Iya. Generasi yang lahir di tahun 88 sampai 2000. Yah, nggak masuk gue. Masuknya apa berarti? Generasi Alpha ya? Alpha-Alpha. Eh? Oh, Bu. Kejauhan. Oke. Sebelumnya kita singgung dulu deh sedikit ya. Jadi di buku ini, yang menarik dari buku ini karena Mas Faisal ini mencoba memetakan generasi-generasi itu yang konsepnya itu berbeda dari pemahaman tentang generasi-generasi yang kita tahu. Kalau di Barat itu kan ada... Baby Boomer. Baby Boomer. Terus ada... Late Baby Boomer. Late Baby Boomer. Generasi X, generasi Y, generasi Z. Dan Mas Faisal itu percaya banget dalam buku ini bahwa Indonesia itu punya karakteristik sendiri. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama buku ini. Karena apa? Gue tuh sering banyak, sering banget baca buku tentang generasi digital natives gitu kan ya. Tapi yang ngeselin tuh karena konteksnya itu semua konteks Amerika gitu. Iya, internasional. Internasional. Makanya gue seneng banget ketika nemu buku ini dan ini mencoba melihatnya dari konteks yang khas Indonesia gitu ya. Jadi kita coba jelasin dulu. Jadi Mas Faisal ini dalam kurun waktu sekitar 30 tahunan itu menurut dia ada... Sebuah siklus. Ada siklus dan ada beberapa generasi. Yang pertama itu generasi Alpha, yaitu gambarannya adalah generasinya Soekarno, Tan Malaka gitu kan ya. Iya. Founding Fathers-nya Indonesia lah. Terus ada generasi Beta, ini generasinya ada Malik, Soeharto gitu ya. Iya. Terus generasi Omega itu generasinya Iwan Vales, Rano Karno gitu kan. Iya. Ini Warcom DKI. Warcom DKI. Dan gue kayaknya masuk di generasi ini gitu ya. Sementara itu generasi yang sekarang ini adalah generasi P, yaitu mereka yang lahir sekitar tahun 82 sampai 2004 gitu. Oke. Gitu. Steven ada di generasi ini gitu ya. Itu sebagai gambaran besar aja dulu tentang pembagian generasi menurut Mas Faisal. Mas Faisal. Doktor Muhammad Faisal penulisnya. Doktor, iya. Nah oke. Ini berbeda dengan penafsiran pembagian generasi global ya. Yaitu ada Baby Boomers, X, Y, Z gitu ya. Baby Boomers itu era-era 40 sampai 60. Gen X itu lahir tahun 60 sampai 80. Gen Y itu lahir tahun 80 sampai 2000. Dan Gen Z itu lahir tahun 95 sampai 2012. Jadi udah beda banget generasinya gitu penafsirannya. Dan itulah yang kenapa gue suka karena ini khas Indonesia. Nah, menurut lu sendiri Steven, setelah membaca buku ini, apa yang paling penting yang bisa lu dapat dari buku ini? Yang paling penting itu Mas Faisal bisa ngasih insight-insight baru yang mungkin belum banyak orang tahu tentang pembabakan generasi di Indonesia pada umumnya. Dan yang paling utama adalah bagaimana penafsiran terhadap generasi Pi yang adalah generasi pengubah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena generasi ini yang akan memegang pucuk-pucuk pemimpinan yang akan membawa Indonesia bisa melangkah ke 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, dengan aman atau tidak. Dan Mas Faisal memberikan temuan-temuan riset yang diadakan di berbagai kota dan secara umum apa itu generasi Pi, apa itu karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan generasi Pi ini diulas secara cukup-cukup baik. Bagaimana meng-approach generasi Pi juga dijelaskan di sini. Bagaimana cara megang generasi Pi ini juga. Dan yang paling penting, apa sih tantangan-tantangan ke depan yang dihadapi oleh generasi Pi. Ini semua merangkum bagaimana generasi Pi ini di mata seorang peneliti dan dikemas dengan cara-cara yang dengan cara yang ditulis populer gitu. Oke. Tapi yang menarik dari buku ini, generasi Pi ini harus kita pandang dari sisi yang berbeda, yang unik gitu ya. Misalnya, kadang-kadang kita menganggapnya sebagai generasi yang irasional dalam bertindak gitu. Mereka lahir di situasi sosial politik yang berbeda. Di satu sisi, digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, tapi juga radikalisme dan juga kekerasan itu juga sedang mewarnai kehidupan sekarang gitu ya. Dan mereka cenderung independen dan banyak sekali apa ya, mewarnai kehidupan-kehidupan mereka itu dengan hal-hal yang bersifat kreatif. Kreatif. Menurut lu gimana? Lu generasi Pi kan? Lu itu persis gak sih menggambarkan diri lu kalau misalnya gue harus menghadapkan buku ini seperti cermin ke lu gitu, Stephen. Memang problematika-problematika sosial yang dihadapi itu benar-benar real ya, yang aku rasain. Contohnya kayak gini, contohnya kayak gini yang ditulis di 116, misalnya permasalahan jomblo merasa terelinasi dari lingkungan pergaulan, minder sosial karena tidak memiliki kelebihan, takut gagal secara akademik, kecemasan terhadap penilaian sosial lagi-lagi karena masalah status mungkin ya, kayak gitu. Menyesuaikan diri dengan orang tua di era digital. Dan yang paling ini, yang paling aku lihat memang bagaimana kita menghadapi yang namanya keep up dengan kekinian. Rasa takut kehilangan sesuatu yang terkini gitu, fear of missing out gitu. Itu khas banget ya, generasi yang lahir di era digital ya. Iya, banget. Dan penting sekali kita lihat juga selain generasi P ini sendiri, ternyata ketika di-zoom in, ketika di-telah lebih lagi, itu ada sebuah tantangan, tantangan yang bisa dibilang yang tantangan yang nggak mudah gitu. Karena ada pembagian low-tier sosial sama kelas sosial yang lebih tinggi kan bang, yang dibilangin sama Mas Faisal itu. Kelas sosial ini yang mungkin saja bikin generasi milenial kita itu nggak bisa sederab gitu. Karena di satu sisi ada yang namanya kan generasi alay. Di halaman 189. Oke. Gue lagi buka juga bukunya. 100? 189. Oke. Nah, tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial Indonesia adalah kedua kutub ini memang memiliki modal yang cukup untuk menjadi tulang punggung Indonesia. Tapi, kalau kedua kubu ini tidak dipersatukan, tidak dirangkul dengan sebaik-baiknya, itu adalah tantangan-tantangan yang cukup berat untuk kita ke depan. pembagian kelas secara sosial ekonomi yang aku maksud tadi. Lu merasakan nggak bahwa oh ini relevan banget dengan gue gitu loh sebagai orang yang ada di generasi V? Sangat relevan karena kurang lebih menggambarkan gimana sih keadaan-keadaan yang dihadapi oleh generasi kita sekarang gitu bang. Karena ya punya HP 2 itu udah lumrah, punya provider yang kuning sama merah itu juga udah lumrah dan yang paling ini kan ini high heels aktivis yang dikasih tahu sama Mas Waisal nih. Kalau sekarang aksi kreatif yang viral di media sosial tuh lebih disukai karena demonstrasi-demonstrasi yang turun ke jalan biasanya kan berakhir dengan adu fisik gitu, bentrokan gitu yang yang istilahnya yang dihindari lah gitu. dan tanpa gue sadari gue ini udah masuk dalam kategori orang tuanya generasi P karena anak gue udah lahir tahun 2000 2000 2000 ke atas lah gitu. Jadi gue teringat ketika bagaimana di zaman bokap gue dulu mereka juga melihat generasi gue itu sebagai generasi yang aneh beda gitu ya tapi ketika gue sudah ada posisi beliau dan gue melihat generasi ke belakang banyak hal yang menjadi kritik gue misalnya lembek tidak tahan pressure gue sempat lah beberapa kali kerja dengan anak-anak dari generasi itu dan gue merasa bahwa mereka kurang fight kemudian dalam melihat generasi itu juga satu hal yang bikin gue kesel kadang-kadang adalah karena di generasi P inilah lahir generasi tawuran menurut gue karena mereka adalah generasi-generasi yang kompak gitu tetapi kemudian kekompakannya itu salah satunya diwujudkan dalam fenomena tawuran lu lihat deh fenomena tawuran itu kan baru muncul di generasi-generasi ini mulai dari tawuran anak SMA bahkan SD aja udah ada yang tawuran gitu kan kemudian nonton bola tawuran kemudian pindah ke online tawuran gitu loh orang ngebully orang secara online itu kan buat gue adalah bentuk tawuran nah yang menariknya adalah karena di buku ini dijelasin oleh mas Faisal fenomena-fenomena ini misalnya bagaimana dia bilang bahwa kekuatan sosial dari demografi anak muda itu sebenarnya ada pada apa ya yang disebut sebagai lower tire youth itulah para alay itu yang disebut Steven tadi dan mereka melakukan kegiatan apapun itu kecenderungannya dilakukan secara kolektif tidak dilakukan secara individual dan mungkin ini yang melahirkan jadi disinilah kemudian gue tertarik untuk membaca buku ini lebih dalam untuk mencoba memahami generasi-generasi sekarang itu seperti apa supaya gue tidak berubah jadi grumpy old man istilahnya lelaki tua penggerutu yang bisa cuma bilang generasi gue paling hebat generasi lo paling jelek gitu loh sementara waktu gue masih di era gue gitu ya orang tua kita juga sama melihat generasi di bawahnya itu seperti itu gitu dan yang terpenting buat gue adalah bagaimana kemudian orang di jaman sekarang bisa mengenali generasi milenial ini yang mau gak mau bakal memimpin Indonesia ke depannya nanti dan memanfaatkannya salah satu yang sudah sangat memanfaatkan ini menurut gue adalah Ridwan Kamil walaupun banyak yang kesel kenapa sih Ridwan Kamil ngomongin jomblo melulu gitu loh tetapi itu adalah sebuah isu besar buat generasi kalian bukanlah begitu Steven iya iya betul betul makanya kan dibikin selain yang dibilang tadi kan di Pemkot Bandung bikin apa ya namanya lembaga konsultasi mental ya kalau gak salah yang intinya kan ini merawat merawat para jombloan dan jombloat itu kalau misalnya ini bermasalah dengan masalah asmara gitu ya istilahnya istilahnya untuk bagaimana sebuah pemerintahan bisa merangkul bisa mengedukasi dan memberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk jasmani dan rohani kepada warga-warga milenialnya itu jempolan memang betul betul sekali dan yang menarik juga adalah bahwa di era pemerintahan sekarang gue gak bermaksud kampanye bahwa anak-anak muda terutama generasi-generasi P atau generasi milenialnya Indonesia ini lebih mendapat tempat misalnya mereka diberikan difasilitasi untuk lebih berkarya gitu kan dan lahirlah banyak-banyak sosok-sosok menarik disitu ya tapi ya lagi-lagi gue tertarik gitu loh untuk melihat ini karena dan menanyakan dari sisi lo kenal lo adalah bagian dari generasi itu Steven karena ya itu kebutuhan untuk aktualisasi diri kebutuhan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat juga betul-betul menjadi concern yang kita hadapi gitu generasi sekarang hadapi bagaimana bisa berkontribusi kepada nusadaan bangsa gitu oke dan mudah-mudahan kita bisa dapetin mas Faisal nya nanti ya untuk cerita lebih banyak tentang cikal bakal sampai dia muncul dengan buku ini yang jelas buat gue ini buku sangat penting dan kalau harus ada masuk daftar buku yang paling penting dalam abad ini gue akan ambil ini buku salah satu acuannya karena ini Indonesia banget setuju setuju di tahun ini pun aku rasa masih sangat relevan dan mungkin bagi para para politisi bisa bisa jadi bocoran ya bang ya untuk bagaimana menggaet suara dari kubu generasi P betul betul banget jangan lupa bahwa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan memasuki sebuah era yang disebut sebagai era bonus demografi itu sebuah era dimana usia-usia salah satunya itu usia-usia yang di generasi P sekarang ini akan sangat besar jumlahnya dan ya itu mereka voters swing voters yang diperbutkan gitu betul dan masalahnya juga adalah karena generasi-generasi P ini milenialnya Indonesia gue selalu suka pakai istilah itu yaitu mereka punya kecenderungan apolitis iya itu jadi ya mudah-mudahan para politisi akan membaca ini Pak Jokowi Pak Prabowo dibaca bukunya oke gak lama setelah ngobrol dengan Steven soal buku generasi P ini gue juga berhasil ngontak penulis bukunya Mas Faisal lengkapnya Dr. Muhammad Faisal pendiri dari Youth Lab Indonesia gue akan balik setelah pesan-pesan berikut ini bersama Mas Faisal pakai iklan dulu cuy komunitas podcast Indonesia punya pesan Halo Budipta dari Rengareng Radio Rengareng Radio adalah sebuah podcast mingguan yang membahas mengenai pop culture dunia digital dan berbagai hal menarik dari ramah internet melalui kacamata seorang pekerja media Rengareng Radio akan hadir setiap akhir pekan melalui SoundCloud MixCloud dan juga Anchor cek aja Rengareng Radio Rengareng Radio Rengareng Radio top live true voice suatu hari di toko obat ko ko mau beli obat ko hai ya lu olang beli obat lek-lek lo mau beli obat apa kita dengkul sakit palat cnek-cnek hati galang ada obatnya gak tuh ko hai ya lu olang dateng sama orang yang tepat ada segala macam obat lu olang tinggal dengerin soundcloud.com slash podcast pojokan lu olang dengerin tiga kali sehari sembuh tapi ko enggak hi ha iya balik lagi di suarane podcast episode 18 edisi kepo buku dan kita masih bahas buku generasi P memahami milenial pengubah Indonesia dan beruntung banget gue bisa kontak mas Faisal atau dokter Muhammad Faisal penulisnya mas Faisal ini adalah seorang peneliti anak muda dan founder dari Youth Lab Indonesia yang menuangkan hasil penelitian panjangnya ke buku yang asli men asli keren banget lu mau anak milenial atau lu mau generasi X kayak gue wajib baca kalau perlu lu beli itu buku kasih ke bokap lu juga biar mereka tau gitu obrolan lengkap dengan mas Faisal ini lumayan panjang tapi nanti gue akan upload secara terpisah ya untuk episode ini sih gue akan fokus lebih banyak ke bukunya dan obrolan kita dengan mas Faisal akan diawali dari behind the scene atau awal mula dia mulai menulis buku ini kita dengerin awal-awal tema anak muda itu pas saya baru diri Youth Lab pasti orang lebih melihatnya dari ya itu ya dari sisi anak muda sebagai pasar gitu pasti kan lalu yang pertama yang pertama ditarik adalah consumer behavior perilaku media gitu nah ketika saya mulai menggali data-data awal itu banyak hal-hal lucu sih jadi kayak ini aneh nih cara-cara anak muda kita misalnya di awal-awal menggunakan Twitter itu beda sama anak muda di negara lain menggunakan Twitter gitu kayak Michelle Love itu kan saya pada akhirnya banyak berkomunikasi dengan sesama peneliti anak muda di negara lain misalnya di Indonesia kayak dual handset aja itu kan sangat menarik yang saya tulis di generasi V juga jadi anak muda Indonesia kan paling di awal penetrasi mobile phone mereka menggunakan dua handphone dan itu tidak terjadi di negara lain ternyata anak-anak mudanya tidak seperti tidak seperti itu lalu Twitter itu digunakan sebagai pengganti SMS kan kita waktu itu sempat mengalami transisi jadi SMS gak pernah dibalas tapi kalau di di Twitter dibalas itu juga tidak terjadi tidak terjadi di negara lain sesuatu yang kita sehari-hari mungkin disini take it for granted ya itu kan biasa tapi ternyata dari perspektif negara lain sesama anak muda kalau dibandingkan itu gak terjadi dan saya coba cari eksplanasinya dan ternyata eksplanasinya bukan dari dunia consumer behavior tapi nanti kaitannya ke budaya kaitannya dengan ya macam-macam hal itu yang akhirnya jadi sangat gado-gado banget itu kemarin saya ngisi acara di kampus bareng ada namanya Mas Beni itu dari Jakarta Post dia bilang saya kira ini bukunya psikologi banget pas saya buka isinya multidisiplin itu saya baru sadar oh iya ini gado-gado banget buku ya tapi justru menarik karena benar-benar benar-benar gue banget kalau kata anak-anak muda benar-benar menggambarkan mereka sekali dan ini salah satu yang saya baca juga dan juga banyak artikel tentang buku ini yang saya lihat di media adalah anda juga kemudian banyak terjun langsung ke mereka iya jadi pertama kali mendirikan youth lab kan ini behind the scene-nya itu dengan modal yang sedikit lah lalu karena kita modalnya sedikit pada akhirnya kita berpikir gimana caranya bermodalkan hanya uang sedikit lalu tim yang hanya terdiri dari 4 orang kita bisa membuat satu riset yang bisa membahas dan banyak hal lalu terus mendalam jadi itu itu targetnya nah pada akhirnya kita ya oke dengan 4 orang ini berarti kita harus bisa bisa ngerjain dari hulu ke hilir masing-masing gitu jadi itu bermula dari situ aja sih mas setelah itu terus kita mulai ngerjain semua sendiri terjun ke lapangan sendiri wawancara sendiri olah data sendiri jadi kita terlalu bukan apa kita apa ya kayak menyelam ini apa menyelam jadi dalam banget gitu tanpa disadari dan benar-benar jadi memahami kondisi kehidupan mereka oke iya iya jadi kalau di bureau riset lain kan biasanya ya misalnya pertanyaan itu disusun oleh seorang analis gitu terus nanti dia didelegasiin yang turun ke lapangan yang di lapangan nanti nyari respon ada tim responden tim responden terus lalu kan jadi antara data dengan si penelitinya tuh ada jarak yang sangat jauh gitu nah itu gak kejadian sebetulnya karena keterbatasan ini aja di si finansial kita aja tapi pada akhirnya oh itu jadi keberkahan tersendiri gitu keren-keren mas salah satu yang menarik yang juga kami diskusikan barusan dengan saya punya co-host satu orang di Ambon penggemar buku juga dan kita barusan ngobrolin buku ini yaitu soal yang khas Indonesia juga kami lihat itu karena Anda juga menggambarkan fenomena yang lower tier salah satunya anak alay itu itu memang gak ada di fenomena di negara lain seperti itu mas lower tier kemudian ada apa terdiri sampai dibedakan begitu ada ada sebetulnya ada jadi awalnya tema lower tier itu muncul ketika saya email-emelan dan sering Skype dengan seorang peneliti di India namanya Kau Staff dan dia memang khusus sama kayak saya juga meliti anak muda lalu kalau dia bilang kalau di India itu mungkin sekitar 80% sebetulnya anak-anak lower tier kata dia walaupun tren itu pasti kebanyakan dari upper class tapi tetap dinamika pasar itu di lower tier lalu akhirnya terus dia punya satu reporter sendiri tentang itu yang itu menginspirasi saya untuk oh iya ini menarik juga di Indonesia bagaimana dan setelah kita cari-cari ternyata disini yang disebut ala ini adalah satu republik sendiri dengan bahasa sendiri dengan fashion sendiri yang sebetulnya di Indonesia secara demografi sekarang lower class itu lebih besar dan nanti ketika terjadi bonus demografi sebetulnya diisinya sama lower class bukan sama middle class oke anda terlihat nyinggung soal bonus demografi bahwa kedepannya nanti kita akan mengalami apa yang namanya bonus demografi bahkan mungkin dalam beberapa tahun kedepan gak usah nunggu sampai 2030 begitu tetapi bagaimana anda melihat apa namanya politisi sekarang pemimpin pemimpin sekarang apakah mereka sudah mengantisipasi yang namanya bonus demografi ini terutama kita mau pemilu nih mas apakah anda melihat mereka sudah mengantisipasi ini jadi ini jadi sebetulnya keluarnya buku buku generasi V ini kan itu karena saya kayak didorong-dorong oleh orang-orang sekitar saya untuk segera menuliskan apa-apa yang saya sering obrolin sama mereka apa yang saya suka publish tapi cuman sedikit gitu lewat report-report di slide share karena mereka bilang bahwa ini kayaknya arahnya salah deh narasi tentang millennial karena ya jadi bermunculan gimmick-gimmick millennial untuk politik gimmick-gimmick millennial untuk marketing dan berbagai hal itu yang sebetulnya saya rasa kurang substansial karena menyambut bonus demografi itu sebetulnya tema sentralnya adalah ketenaga kerjaan kan ya betul dan entah kenapa saya juga heran ini kok media gak ada yang ngomongin itu padahal itu masalah yang kayaknya kena ke semua lintas segmen lintas suku lintas agama ini kayaknya tema tema besar untuk bonus demograsi adalah ketenaga kerjaan yang nanti derivatifnya itu kependidikan derivatifnya juga nanti bahas tentang regenerasi yang itu nanti saya mau angkat di buku berikutnya sebetulnya jadi sekarang nah ada berbagai permasalahan regenerasi sebetulnya karena tema-tema di kota-kota besar kan sekarang sedang arahnya ke startup gitu digitalisasi terus digital market placement sebagainya tapi ketika saya masuk ke daerah-daerah yang sangat agraris gitu kan ada permasalahan regenerasi petani yang kemarin baru keluar tuh beritanya saya bersyukur akhirnya dia yang bahas gitu karena itu di berbagai kota yang saya datangi ruang-ruang apa namanya ruang-ruang diskusi diskusi anak muda lagi banyak bahas itu tapi entah kenapa media tidak bahas itu regenerasi pekerjaan-pekerjaan konvensional kita itu banyak yang tidak berjalan gitu termasuk juga kemarin saya baru ngisi di satu forum sebuah bank bank besar yang isinya adalah anak-anak muda pebisnis yang mewarisi apa namanya tabungan orang tuanya gitu laki-orang lebih seperti itu oke dan dan itu menarik karena kebanyakan dari generasi kedua ini tidak mau meneruskan bisnis orang tuanya gitu oke dan ada kesempatan mereka dari tahun ke tahun mengubah bisnisnya jadi tahun ini bisnis apa tahun depan bisnis apa lagi gitu jadi emang bener ya salah satu cirinya itu galau ya bahkan kemarin riset ke padang ada kawan disana yang ya dia dianggap sebagai salah satu tokoh anak muda disana dia bilang ini menarik anak-anak padang itu buka coffee shop buka tempat tongkrong yang sangat mewah ya fancy tapi pas mau ditanya ini siapa yang mau datang ke tempat kamu lalu gimana kira-kira rencana ke depan mereka tidak punya mereka yang penting tuh mereka ngeliat di kota lain ada mereka harus punya juga gitu jadi sebenarnya isunya itu berbeda dari yang kita perkirakan apalagi diangkat di media tapi kenapa saya tarik kemudian ke politik karena koreksi saya kalau salah saya dapat kesan dari buku ini bahwa anak-anak generasi V ini cenderung apolitis iya sayangnya memang realitasnya sekarang seperti itu yes gitu-gitu ya itu yang khawatir oke thank you so much mas kalau gak keberatan ini juga ada yang penasaran yang nulis buku ini masuk generasi V apa generasi X sorry bukan generasi V atau generasi Omega kalau di luar negeri ada kalau gak salah kemarin sempat publish ada buku gen X will save the world gitu kan jadi tetap yang paling keren itu adalah generasi X atau kalau di buku saya generasi Omega paling keren anyway mas Faisal terima kasih banyak waktunya sama-sama sukses mas keep in touch oke thank you yoi cuy itu tadi mas Faisal thank you banget mas Faisal untuk obrolannya obrolan lengkapnya masih panjang sebetulnya nanti gue akan upload secara terpisah beberapa hari ke depan gue janji beberapa hari ke depan gue akan upload sekaligus juga nanti akan menutup season 1 suarane podcast pakai season-seasonan juga gitu tapi yang jelas men lu harus baca bukunya lu mau milenial lu mau generasi X mau generasi bokap lu kalau perlu kasih bukunya biar kita sama-sama mengenali antar generasi kita gitu ya dan yang menarik adalah seperti gue cerita tadi sama Steven juga ini buku Indonesia banget karena selama ini kan patokan kita adalah teori generasi yang berasal dari barat gitu ya jadi sebenarnya beda fenomenanya bahkan sampai generasi alay pun ada dibahas di buku ini pokoknya keren banget ya aduh keren banget jadi ya thank you banget buat mas Faisal penulis buku ini dan saudara-saudara sebelum kita tutup Ksatria Buku toko buku online-nya Steven bakal bagi-bagi hadiah buku keren bukunya juga keren banget rugi kalau lu gak ikutan ada dua paket buku yang bakal kita bagi setiap paketnya ada dua buku jadi ada dua paket buku setiap paketnya ada dua buku isinya paket pertama itu adalah jurnalistik dasar resep dari dapur tempo dan antologi aku dan buku karya atau produksi dari Ksatria Buku ya dan paket kedua dibalik investigasi tempo volume pertama plus sama buku atau buku antologi aku dan buku yang diproduksi oleh Ksatria Buku yang kita bahas di awal tadi syaratnya cuy lu email aja ke suarane at gmail.com email ke gue suarane at gmail.com dengan subjek bagi buku cuy terus lu tulis lu mau paket buku 1 atau paket buku 2 nanti akan gua ulang ya paket bukunya ya paket buku 1 atau paket buku 2 dan ini syarat khas hanya ada di kepo buku yaitu buku-buku ini akan kita kasih ke siapapun yang nanti akan terpilih kita akan undi gratis tapi tapi setelah dibaca lu wajib share ke temen lu atau kalau memang lu mau simpen bukunya lu wajib review biar temen-temen lain dapat manfaatnya ya jadi lu tinggal pilih lu mau share ke temen lu atau lu mau review dan jangan lupa kalau lu mau review lu share nanti linknya gitu supaya bermanfaat buat yang lain ini adalah prinsip dari kesatria buku bukunya harus bermanfaat buat orang lain setelah bermanfaat buat lu gak egois jadinya cuy biar orang lain jadi pintar juga oke terserah nanti lu mau bahas di podcast lu di facebook di blog lu atau di goodreads bebas bebas yang penting kita harus selalu share manfaat buku ini oke sekali lagi ada 2 paket yang bakal kita bagi gratis lu cukup email ke gue di suaranya at gmail.com subjeknya bagi buku cuy dan sebutin lu mau paket yang pertama atau yang kedua dan juga lu mau review ini atau lu mau share ke temen lu setelah lu baca bukunya paket pertama yaitu jurnalistik dasar resep dari dapur tempo ini keren banget asli buku ini plus buku produksinya satria buku yaitu antologi aku dan buku paket kedua dibalik investigasi tempo volume 1 plus buku yang sama yaitu antologi aku dan buku yang tadi kita bahas di awal gitu ditunggu hadiah ini dipersembahkan oleh Ksatria Buku toko buku online yang bisa lu lihat koleksi-koleksi kerennya di Ksatria Buku di Instagram Ksatria Buku itu alamat Instagramnya atau di Tokopedia lu search aja Ksatria Buku Ambon dan sampai lagi kita di penghujung acara C.E.L.A penghujung berbeda dari biasanya beberapa hari ke depan gue akan hadir lagi dengan obrolan lengkap bersama Mas Faisal yang tadi sempat kita kutip sedikit obrolannya sekaligus menutup season 1 suaranya podcast kenapa ditutup karena ada season 2 nantinya jadi tunggu aja beberapa hari ke depan sebelum mulai masuk bulan Ramadan gue akan munculin 1 episode jadi gak perlu nunggu sampai ke akhir pekan depan jangan lupa subscribe ke suaranya podcast di soundcloud atau di apple podcast atau aplikasi lain dengan kata kunci suaranya atau main ke website gue di suaranya.org atau ke anchor di anchor.fm garis miring suaranya anchor.fm garis miring suaranya dan akhirnya dari Bangkok Thailand gue Rane Hafidpami terima kasih banyak kapun kap assalamualaikum kap permisi kap selamat menikmati selamat menikmati download the android or ios app completely free from anchor.fm slash podcast that's anchor.fm slash podcast selamat menikmati